Pencarian 12 ABK KM Muliajati yang belum ditemukan hanya bisa dilakukan di permukaan air dengan cara penyisiran. Tim Sargabungan tidak bisa menerjukan penyelam karena lokasi terlalu dalam serta arus bawah laut yang cukup besar. Sudah hampir seminggu Tim Sargabungan mencari 12 ABK korban kapal motor Muliajati di perairan Tuban, Lamongan. Namun hingga kini upaya belum membuahkan hasil. Apalagi kondisi angin kencang serta gelombang tinggi membuat Tim Sargabungan hanya bisa mencari korban dengan cara menyisir di permukaan air. Kondisi gelombang bawah laut yang deras membuat Tim Sargabungan kesulitan terjunkan tim penyelam. Tim Gabungan yang terdiri dari KPLP, Basarnas serta Pol Air ini akan lebih fokus mencari di titik koordinat yang telah ditentukan Basarnas. Untuk cuaca pada hari ini hanya mendung, jarak pandang sekitar kurang lebih 3 mil. Untuk fokus di perairan tadi ini kelihatannya tidak menemukan tanda-tanda bahwa di perairan itu tersebut ada pecahan kapal ataupun barang-barang dari nelayan yang KMN Muliajati yang tenggelam. Kapal motor Muliajati bertabrakan dengan MV Tyson Sabtu dini hari di perairan Tuban. Dari 27 ABK, 12 selamat, sementara 15 dinyatakan hilang. Hingga ini Tim Sargabungan baru berhasil menemukan 3 ABK yang hilang. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.